Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah oke baik kawan-kawan Di kesempatan kali ini Saya akan menjelaskan pertanyaan lagi Dari kawan-kawan subscribernya Putri Diser Dimana saja berada ya Dan saya ucapkan terima kasih untuk segala doa dan dukungannya Sampai kami tim Putri Diser Masih bisa eksis dan masih bisa berbagi ilmu dan pengalaman buat kawan-kawan ya Tentunya semoga ilmu-ilmu kami bermanfaat dan bisa membantu buat kawan-kawanku semua Semoga kawan-kawan subscriber dan non subscriber yang belum subscriber Saya doakan pokoknya pure-nya semua Putri Diser Saya doakan semoga panjang umur Dimurahkan rejeki Selalu diberi kesehatan Dan dilancarkan segala urusannya Amin termasuk kami juga Amin Dari tim Putri Bisel Dan dari sendiri Oke jadi biar Kita ke inti pembahasannya Jadi di komentar sering bertanya Bang Kalau mesin 16 PK Ya 1100 tipunya Yang tipe sember biasa Ini Kita akan Rubah menjadi mesin tipe DI Apa-apakah yang harus dirubah Jadi yang harus dirubah Alatnya ada di depan saya ini kawan ya Piston Nih Piston Kalau yang Mau dirubah jadi nozzle panjang Harus pakai piston yang berkubah Ya Yang berlubang seperti ini Nah ini Kalau ini yang standarnya Nah ini Noken A Apa Bos pom Kalau bos pomnya ini Seperti ini jenisnya Kita akan Rubah Nah Yang pakai yang 20 PK Atau 24 PK Noken As Ya Tuh Noken As Ini pakai yang berapa Ini saya pakai yang 20 PK Kawan ya Kalau yang 20 PK Ini tidak ada clipnya Tidak ada Pengancingnya ya Sama panjangnya Ya Panjangnya sama Kalau yang 24 Dia agak panjang Kita kena motong Nih serinya Tuh Ini pakai 20 PK Dan batang gas Ya kawan ya Sarang nozzle Satu set Tentunya selang minyak Oke Kalau ring seher Pasti sama 16 PK Ya Jadi kenapa Mesin ini dirubah Nah mesin ini Yang mesin kemarin Ya jujur aja kawan ya Yang kita ganti Ring sehernya Sebenarnya Mesin ini Slinder headnya Bermasalah Slinder headnya Ini pecah Pecah kawan ya Tuh Ini coba bang Di krok aja bang Biar Kita jelas Sebenarnya ini mesin Udah normal Udah Stabil ya Dan Olinya pun Sudah tidak bocor Ini belum di krok Ini ya Belum di apa-apakan Tuh Tapi Yang punyanya Daripada dia ganti head Yang bawaan yang standar Nah Dia mau rubah Dia mau rubah Pakai Yang tipu DI Pakai nosem panjang Dan kebetulan juga Banyak dari kawan-kawan Yang Bertanya ya Jadi disini Saya ada kesempatan Panjang Saya akan jawab Ini retak Ini retak panjang Sampai kesini Dan tembus Sampai ke dalam Adi Ini pun pecah Adi ini pecah lagi Kenapa kemarin dipasang bang Ya Maklum kawan ya Karena kita nelayan Kalau kita tidak Dipaksa Nanti anak istri kita Tidak makan Ceren istri Tuh Jadi ini kalau nelayan Ya Itu darurat Jadi apa yang bisa Kita Gunakan Yang masih bisa kita akal-akali Kita akali Supaya Bermanfaat Buat keluarga Ya Bisa untuk sementara Kita beli balu Ini pecah Sebenarnya ini kemarin sudah pecah Cuma berhubung yang punya Dananya minim Masih kurang Tuh Tuh Kelatan tuh 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 Pecahnya panjang Tembus Sampai ke dalam Sini Sampai kesini Sudah pecah ini Di hidungnya ini pun Sudah pecah ini Nah kalau sembernya Sebenarnya sudah tidak nutup Kawan ya Sudah bersih Sudah bolong Dan disini pun Sudah tidak ada kerak Tidak ada kerak oli Ya Yang kemarin kita Ini yang ada di konten itu Tuh Ini belum di kerak Ini bersih kawan Tidak ada Bocor oli Tidak ada oli yang terbakar Nah ini seperti piston pun ini Kering Ya kering Hanya berporong aja ini Oke Nah seperti ini Jadi ini Sudah jelas ya kawan ya Ini lunyer Pakai yang 20 pk Atau 23 Sama Noken Pakai 20 Atau yang 24 pk Sama Batang gas 20 24 pk Sama Nah ini Satu set Nah ini kalau ini Bekas ya kawan ya Second Nah ya Itu bang Mau tanya Seandainya ya Slender head Harganya berapa itu bang Satu set Ini yang sudah Tinggal pasang kawan ya Ini harganya Harga segini 500 juta 500 ribu Mungkin paham ya Segini Oh Anda pintar Oke lah kawan ya Kita akan pasangnya dulu Dan Nanti saya akan Lebih jelaskan lagi Di akhir video Oke Sip Udah Kita eksekusi ya Jadi kita pasangnya dulu Biar Tidak Panjangan Durasinya Karena cara pasang Sudah banyak kawan ya Cara pasang ring Segala macam ya Dan nanti kita akan Lihat performa Dan hasilnya Oke Ayo bang kita pasang Sudah dipasang KB mesinnya Tinggal nguripin Nyaduk kopi dulu Halo Bawang bocor Kopi dulu Udah Sore Guys ya Sekarang waktunya Kita tinggal Menghidupkan Serbuk Eh Nempung Nempung Eh Hus Hus Udah 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 Huk air 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 CRC berhubung terus-hubung 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 belum keluar ngomong-ngomong kontrolnya dingin ini kalau nunggu lima gini juga Oh iya sudah banyak Rik 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 buka biasanya muka terlalu op keluar op tahan dulu tahan ya wet hai hai selamat menikmati 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 panjangan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati